Pak Promono ini kalau kita mendengar seperti tadi di segmen awal saya mengatakan bahwa hingga saat ini Demokrat belum menentukan pilihannya, masih bersikap netral. Apakah ini sikap final? Untuk netral. Netral itu tidak ikut dalam koalisi, tapi bukan berarti golpun. Itu ditekankan oleh Ketua Umum Demokrat yaitu Pak Susilo Bambang Yudhoyani. Artinya bahwa kita punya suara, karena kita tidak boleh netral terus golpun, tidak boleh. Karena kita menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia yang punya hak pilih, janganlah golpun. Kok sekarang kita menghimbau kita sendiri golpun. Kemana suara Demokrat nanti akan? Insya Allah kalau dari kemarin yang disampaikan oleh Pak Prabowo Hatta, bisa dilihat. Mungkin kan media bisa melihat pada saat itu kan live ya, bagaimana tanggapan kader-kader Demokrat di ruangan. Artinya ini akan menjadi keputusan partai akan memilih pada salah satu capres, cawapres seperti itu, atau akan diserahkan kepada kader-kadernya secara bebas? Pak Ketua Umum yaitu Pak SBY menyampaikan begini, kalau itu keputusan anggota partai, maka pada dasarnya Ketua Partai hanya mewadai dan menyalurkannya. Tapi di ruangan itu saya melihat, semua merasa bahwa sudah sehati dengan Prabowo Hatta. Artinya tetap suara Demokrat ini akan ke Prabowo Hatta meskipun tidak ada perintah dari partai untuk memilih pasangan ini? Tidak ada, tetapi kalau sudah segaris dan mensosialisasikan apa yang menjadi visi, misi dari Pak Prabowo, artinya bahwa kita searah ke sana. Tapi tak bisa dipungkiri juga Pak Pramono, ada beberapa orang Demokrat yang juga ada di pihak Pak Jokowi JK. Nah ini bagaimana dengan? Oh tidak, tidak masalah, itu kebebasan. Oke, kalau hitung-hitungan prosentase Pak Pramono, ini berapa banyak orang yang lebih banyak mana? Yang ke pihak Jokowi JK atau ke Prabowo Hatta? Kalau bisa dilihat, mungkin hadir di sana diputar kembali, bagaimana sikap kader-kader Demokrat disahit pada saat itu. Apalagi kalau kita melihat Pak Ibas juga, pinnya sudah Prabowo Hatta ya? Itu sudah sangat jelas ke sana. Kalau memang cocok, mengapa tidak sih dikatakan ya? Nah, kalau kita melihat masih belum tegasnya sikap Demokrat, meskipun tidak berkoalisi, menyatakan netral seperti itu. Apakah nanti, saya pernah bertanya juga dengan beberapa kader Demokrat, apakah nanti sebelum mencoblosan pada pemilu Presiden, akan ada, apa namanya, akan ada satu keputusan yang tegas bahwa Demokrat akan mendukung siapa? Saya tidak bisa mengatakan itu, silahkan tanya kepada Ketua Umum Partai, karena itu kan hak beliau untuk menyatakan ya atau tidak. Tetapi dari sikap kader-kader Demokrat di ruangan pada saat pemaparan visi-visi, saya sudah menangkap aura bahwa itu menyatakan bahwa bulat Demokrat. Bulat Demokrat. Kader-kader yang mengatakan itu. Baik, partai tetap akan bersikap netral. Nah, dengan sikap yang seperti ini, ke depannya, apakah Demokrat akan mengambil sikap sebagai betul-betul di luar pemerintahan, artinya sebagai oposisi, atau akan masuk ke dalam pemerintahan? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung siapa yang mengajak. Kalau dia aja, terus kebetulan putra Demokrat memenuhi persyaratan dan mumpuni, mungkin bisa ikut di dalam. Kalau tidak, kami juga tidak meminta jabat. Jadi sama sekali tidak ada? Sama sekali tidak ada deal bahwa saya mengarahkan suara ke sana dengan harapan. Tidak. Tidak sama sekali. Termasuk keputusan akan menjadi oposisi, ataupun menjadi koalisi? Partai pemerintah juga itu? Jelas kalau koalisi, jelas tidak ya. Karena kan koalisi itu kemarin sudah didaftarkan di KPU ya. Anggaplah ini koalisi setelah pilpres gitu. Apa hitungannya seperti yang terjadi saat ini? Ada set gap seperti itu? Apakah Demokrat akan masuk ke sana? Mungkin bisa dilihat kemudian. Siapa yang menang? Baik Pak Promeno. Kita akan sambung ini. Terima kasih.